Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Kembali lagi di tirakat dakwah bertema nasihat Imam Ali kepada pemuda Yang hari ini memasuki episode ketiga Episode pertama dan kedua kita membahas tentang perbandingan ilmu dan harta Di episode yang ketiga ini saya ingin masuk di dalam urusan perkawanan Ini menarik bagi pemuda membahas tentang pertemanan atau perkawanan Jika teman-teman mempunyai buku Nahjul Balago bisa dibuka di bab Bunga Rampai Ucapan-ucapan singkat Imam Ali Saya bacakan nasihat teks yang asli Lalu saya maknai nantinya dengan kerendahan ilmu saya Berikut teksnya Sebodoh-bodoh manusia ialah yang tidak mampu memperoleh kawan-kawan untuk dirinya Atau beroleh kawan-kawan untuk dirinya Namun yang lebih bodoh lagi ialah yang menyebabkan perginya mereka yang telah diperolehnya Jadi Imam Ali menggambarkan bahwa Sebodoh-bodoh manusia itu Yang tidak bisa mencari kawan atau tidak bisa membangun hubungan perkawanan Sehingga ada orang-orang yang ingin berkawan dengan kita Namun Imam Ali mengatakan lebih bodoh Yang menyebabkan perginya mereka yang telah diperolehnya Atau dalam bahasa sederhananya Membuat teman menjadi tidak berteman lagi dengan kita Sungguh luar biasa nasihat Imam Ali ini Bagaimana di hari ini, di zaman ini Mencari teman itu sangatlah mudah Kita tarik pada zaman ini Nasihat Imam Ali sangatlah relevan Bagaimana kita mencari teman itu sangat mudah Melalui media sosial Instagram, Facebook, Whatsapp Dan macam-macam media sosial lainnya Jangankan yang Kenal atau tidak kenal dekat Yang tidak kenal pun Ketika tidak sengaja saling membalas komentar Di salah satu postingan Atau salah satu isu yang sama-sama disukai Di media sosial Bisa menjadi teman Namun pertanyaannya adalah Apakah teman itu atau kawan itu Benar-benar bertahan menjadi kawanmu Sampai akhir hayat Nah Di zaman ini Mencari teman sangatlah mudah Namun Mempertahankan pertemanan Agar bisa saling Bekerja sama Bersama-sama Membangun Tujuan kebaikan Yaitu tujuan akhirat Itulah yang sangat susah Sehingga banyak Teman-teman kita Menjauhi kita Atau bahkan Tidak setuju dengan perilaku kita Imam Ali Sungguh Tajam dan Relevan Nasihatnya Di hari ini Bahwa mencari teman itu Sangatlah mudah Namun Mempertahankan teman itu Menjadi teman kita Sampai akhir hayat Sangatlah susah Maka Akhlaklah Yang diputuhkan Pemuda hari ini Maka akhlaklah Yang diputuhkan Manusia hari ini Untuk Mempertahankan Pertemanan Yang tentunya Pertemanan itu Didasari oleh Aturan-aturan Allah Dan juga Bertujuan Untuk Tujuan akhirat Mari kita Sebagai Anak muda Sebagai pemuda Memperbanyak teman Berkawan dengan Siapapun Berteman dengan Lintas Agama Lintas Ideologi Lintas Pendidikan Lintas Umur Namun ingatlah Menjaga teman Dengan perilaku yang baik Dan menjadikan teman Sebagai teman Menuju Kepentingan Akhirat Yaitu Saling berbuat baik Meskipun itu Bukan Seagama Atau Bukan Satu Kepercayaan Namun kita Jika berteman Dengan mereka Dan perilaku Kita baik Maka Pertemanan pun Itu juga Akan baik Dan akan Menghantarkan kita Kepada Tujuan kita Yaitu Akhirat yang baik Terima kasih Mudah-mudahan Pesan Imam Ali ini Melekat Dalam Diri kita Masing-masing Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli'ala Muhammad Wa Ali Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salli'ala